Dan kepala sekolah wajib melakukan pengisian daftar ceklis. Ini adalah ceklis yang kami juga dapatkan dari Kemenkes, standar Kemenkes, dan gugus tugas untuk ceklis kesiapan melakukan pembelajaran tetap buka. Nomor satu adalah kesediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Nomor dua adalah kemampuan mengakses fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat, memiliki termogan untuk mendeteksi suhu tubuh. Kelima, adalah untuk memetakan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satu pendidikan. Siapa yang belum boleh, kembali ke sekolah. Dan yang keenam adalah kesepakatan beserta komite satuan pendidikan, yaitu komite dengan orang tua, bahwa mereka akan melakukan pembelajaran tetap buka. Seperti yang jelas, seperti ini standar Kementerian Kesehatan, kami menggunakan standar mereka. Jadi tidak begitu mudah. Bahkan kalau untuk area yang ingin melakukan tetap buka, standarnya sangat ketat dan mereka harus memenuhi ceklis ini. Dan harus dimonitor oleh Pemda untuk memastikan mereka melaksanakan ceklis ini sebelum melakukan pembelajaran tetap buka. Terima kasih telah menonton!